Berikut ini cara mengunci aplikasi di Xiaomi. Jadi untuk itu langsung saja berikut. Kalau kalian ingin mengunci, baru pertama kali kalian buka yang namanya pengaturan ini. Atau dari sini juga bisa pilih ikon ini untuk masuk ke bagian pengaturan. Setelah di bagian pengaturan ini, kalian gulik ke bawah, cari menu yang namanya APL. Nah, di APL itu kalian akan bisa melihat ada menu kunci aplikasi. Pilih kunci aplikasi, pilih hidupkan. Nah, di sini kalian bisa lihat setel dulu pola. Kalau tidak ingin pakai pola, pilih di sini. Itu ada pin dan password. Saya pakai pola. Gambarkan minimal 4 titik. Perlu kalian ketahui, polanya ini tidak sama dengan pola kunci layar, jadi bisa kalian bedakan. Kemudian, Nah, pilih berikutnya. Setelah itu, tadi itu kalian gambarkan 2 kali untuk konfirmasi. Sekarang, kalau kalian punya akun Mi, silakan kalian tambahkan akun Mi. Di sini saya pilih nanti. Ini kalau kita lihat di sini, kalau kita ingin reset, itu lebih mudah pakai akun Mi. Saya pilih nanti. Nah, sekarang di sini ada saran untuk mengunci aplikasi. Misalnya, YouTube. Nah, saya pilih YouTube. Pilih gunakan kunci aplikasi. Ini bisa juga pakai sidik jari. Jadi, kalian sentuh sensor sidik jari untuk mengaktifkan atau tambahkan dulu. Ini saya belum menambahkan sidik jari. Nah, di sini ada yang namanya YouTube sudah terkunci. Misalnya, kita lihat di sini. Ada aplikasi lain yang bisa kalian kunci. Misalnya, tema. Nah, untuk pengaturannya itu. Ada di sini, di ikon pengaturan. Kalian lihat di sini. Setelan pengunciannya. Apakah setelah keluar dari aplikasi. Atau saat perangkat terkunci dan 1 menit setelah keluar aplikasi. Kemudian, bisa juga di sini. Kunci semua aplikasi. Ganti sandinya atau pola. Dan lain-lain. Kalau untuk menyembunyikan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, lihat aplikasi yang barusan disembunyikan. Di kunci maksudnya. Nah, seperti itu. Buka dengan pola. Dan kalian lihat di sini. Sudah kita kunci. Itu bisa kalian praktekkan di WhatsApp dan lain-lain. Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.